Geram dengan kelakuannya Deddy Corbusier sampaikan pesan pedas ke Baim Wong yang bertindak licik kepada istrinya Paula Verhoeven setelah pembuktiannya ilegal. Selain itu sidang perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali digelar. Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali hadir dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan, pada Rabu, 20 November 2024. Kehadiran Baim merupakan bagian dari proses hukum terkait permohonan cerai yang diajukannya kepada Paula Verhoeven. Suasana sidang dibeberkan oleh kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid. Fahmi Bahmid mengatakan, sidang tersebut terlihat santai. Namun, terjadi perdebatan antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven. Hal tersebut ketika Baim Wong membuka bukti-bukti mengenai permasalahan rumah tangganya. Sidang biasalah, sidang itu suasananya santai. Tapi kalau terjadi perdebatan itu karena di dalam proses menyelesaikan masalah, jadi terkait dengan bukti-bukti yang Baim buka di dalam rekaman, E. Ungkap Fahmi Bahmid, dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Pihak Baim pun berencana mendatangkan tiga ahli di dalam sidang cerai selanjutnya. Dalam hal ini, Baim rupanya ingin dugaan-dugaan selama ini terhadap Paula Verhoeven bisa terungkap. Yang jelas nanti ada ahli tiga, saya akan datangkan. Jadi ini Baim minta semuanya itu secara mendetail artinya dia ingin semuanya terungkap. E. Ujar Fahmi Dari situ, orang-orang yang mengetahui kisru rumah tangga Baim dan Paula nantinya akan menjadi saksi di persidangan. Diketahui, Paula Verhoeven hadir dalam sidang cerainya dengan Baim Wong. Terlihat Paula Verhoeven hadir ditemani oleh tim kuasa hukum dan kerabatnya ketika memasuki ruang sidang sekitar pukul-pukul 10.41 waktu Indonesia Barat. Paula Verhoeven sendiri tidak banyak bicara jelang sidang cerainya dari Baim Wong yang beragendakan pembuktian kali ini. Namun, ia memastikan kondisi kesehatannya baik jelang sidang cerainya. Ia pun meminta doa saat berjalan memasuki ruang sidang. Alhamdulillah sehat, dikata Paula. Doain aja ya, dilanjutnya tidak hanya itu. Kehadiran Paula di pengadilan menjadi sorotan para tamu yang hadir. Banyak tamu ibu-ibu seketika menyemangati Paula Verhoeven jelang sidang. Semangat Kak Paula, kata tamu yang hadir di pengadilan agama. Terima kasih, ijawab Paula sambil melambaikan tangan dan melempar senyum. Seperti yang kita ketahui Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali menjalani sidang lanjutan di pengadilan agama Jakarta Selatan. 20 November 2024 Meskipun mediasi antara Baim Wong dan Paula Verhoeven gagal, pihak Baim tetap melanjutkan proses hukum ini untuk mencapai keputusan yang adil. Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, mengungkapkan bahwa tim hukum Baim Wong telah siap dengan berbagai bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini. Kami sudah menyiapkan bukti dari P1 hingga P43. Ini baru bukti untuk sidang hari ini. Insya Allah di sidang berikutnya...